Ini hasil adonan es krim yang sudah kita dinginkan ya Selanjutnya prosesnya adalah kita masukkan ke dalam es krim maker Oke ini kita masukkan adonan yang sudah kita bekukan Kurang lebih suhunya sudah mencapai 4 derajat ya Kita masukkan ke dalam alat ya es krim maker Kita tutup ya Kemudian kita nyalakan onnya supaya mesin ini hidup ya Kita on Kemudian untuk baling-balingnya sendiri kita nyalakan ya Jadi dua tombol disini kita nyalakan semua ya Sobat kuliner bisa dilihat disini ya Untuk adonan kali ini kita proses hanya setengah liter ya Tapi mesin ini adalah kapasitas bisa mencapai 4 liter 4 setengah liter ya Jadi disini kelihatan sedikit sekali karena kita hanya menggunakan setengah liter Oke supaya proses pembekuan ini cepat terjadi ya Kita tutup ya kita tutup adonan supaya kita tutup mesin ya supaya proses pembekuannya bisa berjalan lebih cepat Oke kita hanya membutuhkan waktu kurang lebih 15 menit untuk adonan yang sedikit ya untuk adonan yang setengah liter Oke Sobat kuliner kita cek dulu ya apakah ini adonan es krim udah jadi ya Oke kita buka dulu mesinnya Ya ini ternyata hasilnya sudah cukup ya Sudah cukup pader Disini kita kalau mau angkat adonannya ya kita harus matikan terlebih dahulu ya Kita matikan baling-balingnya tapi dalam kondisi mesin es krim tetap jalan ya Cuma kita matikan baling-balingnya aja ya Hasilnya seperti ini Ya Disini kalau sobat kuliner masih merasa kurang padat ya ini adonan dalam posisi seperti ini Ini kita bisa pindahkan ke dalam freezer ya Disini kita perlukan suhu sebisa membuat minus 4 ya Di bawah minus 4 ya Jadi dalam kondisi seperti ini ya Baik sobat kuliner ini adalah hasil pembuatan daripada es krim jelato Dengan proses yang tidak melalui pemanasan ya Setelah kita letakkan disini kita bisa simpan di freezer supaya dia bekunya tetap tahan lama Baik Baik sobat kuliner untuk proses pembuatan es krim jelato Cukup sampai disini Kita ketemu pada episode mendatang Terima kasih atas perhatiannya Dan tentunya tetap di program Crystal Cooking Show Oke sampai jumpa